Intro Bro, kamu mau kemana? Saya mau ke rental pengeditan foto nih Memangnya, mau ngapain? Mau edit foto bro, soalnya besok mau lama kerja nih Edit foto yang gimana? Mau edit warna latar pada pas foto bro Oh, begitu ya? Memangnya, kamu tidak bisa edit sendiri ya? Iya bro, saya tidak bisa edit sendiri Memangnya, kamu bisa ya? Bisa bro, gampang banget kok Wah, kalau gitu, bantu saya edit foto ini ya Tentu saja, kamu ada laptop kan? Tentu saja ada bro Oke, kalau begitu kita edit pakai laptop saja ya Tapi bro, saya juga baru latih edit foto nih Gimana kalau kita editnya sambil lihat tutorial di Youtube ya? Oke bro, sekalian kita sambil belajar ya? Oke, kita ketik pencarian di Youtube Cara edit latar foto dengan mudah Oh, sudah muncul tuh bro Kita pilih yang pamidas channel saja ya Biasanya tutorial yang dijelaskan sangat mudah dipahami Oke bro Selamat datang di pamidas channel Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengubah latar foto Dengan menggunakan Adobe Photoshop CS3 Langsung saja klik file Lalu pilih open Kita pilih foto yang Mau kita ubah latarnya Misalnya ini ya Photo wish Setelah kita pilih fotonya Langsung saja Open Kita akan mengubah warna latar ini ya Klik ctrl plus Untuk mengguruh besar Ctrl mil Untuk mengecilkan layar Pertama kita Ubah layar 2 ini Menjadi warna merah ya Kita pilih sesuai keinginan Merah Yang ini ya Oke Lalu kita bisa menggunakan penghapus ini untuk Mengubah latarnya Kita pilih penghapus eraser tool Seperti ini Kita kesih besar begini Kita bisa membuat dengan cara manual seperti ini ya Tapi Itu membutuhkan waktu yang Sangat lama Dan saya akan Menjelaskan cara Tercepat Untuk Mengubah Latar foto Itu cara manual ya Menggunakan penghapus seperti ini Tapi itu membutuhkan waktu yang lama Disini Kita bisa menghapus semua seperti ini Tapi saya akan menjelaskan cara tercepatnya Menggunakan Tools yang ini ya Kita klik tools yang ini Lalu kita drag Area yang mau diubah warnanya Jika sudah seperti ini Kita klik Delight Kita Delight pada tombol keyboard ya Ya sudah berubah Kita drag lagi di sebelahnya Lalu Klik Delight lagi Ya sudah berubah ya Cara seperti ini Lebih cepat ya Daripada Dengan menghapusnya Satu persatu Kita Kita Coba dulu ukurannya Menggunakan crop ya Ini crop Ini caranya untuk crop Di adobe photoshop Kita sesuaikan Sesuai keinginan kita ya Setelah selesai Kita Klik kanan Lalu pilih crop Oke Berhasil ya Latarnya sudah berubah menjadi Warna merah Kita bisa mengecek Apakah masih ada Masih ada Yang tersisa Seperti ini Kita lihat Kita klik Control Plus Untuk memperbesar layar ini ya Supaya bisa menghapus Dengan Lebih baik Seperti ini ya Seperti ini Kita hapus Menggunakan penghapus Mudah sekali ya Oke Setelah selesai Kita klik Control Minus Untuk memperkecil layar Oke Jadi berhasil ya Setelah itu kita Langsung saja Menyimpannya File Save as Seperti biasa Oke Beri nama Wissat Itu saja ya Jangan lupa juga Untuk formatnya Kita pilih JPEG Lalu save Oke Langsung saja klik Oke Sudah tersimpan ya Coba kita lihat Oke Wissat Ini sudah Ratanya sudah berubah Warna merah ya Kita juga bisa mengubahnya lagi Menjadi warna biru ya Dan kalau sudah Seperti merah begini Jadi Untuk mengubah Lebih biru Seperti biasa tinggal Pada layar 2 Kita pilih Warna biru Oke Oke Masuk saja Menggunakan tools yang ini Supaya cepat Kita klik Lalu kita drag Semua latar yang ada Sangat mudah ya Setelah drag Kita langsung Klik Delete ya Sudah berubah Jadi biru Sangat mudah ya Caranya Kalau sudah berubah Begini Kita Langsung Save saja Seperti biasa Klik file Save as Oke Kita beri nama BIS2 Save Kita juga bisa Mengubah ini Aturan disini Misalnya kita pilih Hike saja Lalu klik OK Setelah tersimpan Kita lihat Di file Ya Ini sudah ada Ya Berhasil ya Semoga Trail ini Bermanfaat Untuk teman-teman Yang Ingin mengubah Latar fotonya Masing-masingnya Jadi Begitu saja caranya Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Sekian Dan Terima kasih Yep Akhirnya Beres juga ya bro Iya bro Ternyata Gampang sekali caranya Dan Sangat mudah dipahami Makasih ya bro Sudah membantu saya Yep Sama-sama bro Sama-sama bro Sama-sama bro Sub indo by broth3rmax